Assalamualaikum sahabat bas Tahu gak dahulu Rasulullah sholatnya itu tidak menghadap ke Kaabah loh Lah terus menghadap kemana? Dahulu Rasulullah sholat menghadap ke arah yang sama dengan orang Yahudi beribadah Yaitu Baitul Maqdis Dan disini kaum Yahudi menyambut hangat Rasulullah Karena mengira bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah mengikuti cara ibadah dan arah kiblat mereka Waduh udah kepedian nih kaum Yahudi Tapi Rasulullah tidak tinggal diam Beliau berkali-kali berdoa menghadap ke langit Meminta kepada Allah agar kiblat sholat diganti ke arah Kaabah Singkat cerita doa Rasulullah dikabulkan dan sampai saat ini kita sholat ke arah Kaabah Bayangkan kalau tidak dirubah ke arah Kaabah Pasti kaum Yahudi kegeeran sampai sekarang Taunya kita mengikuti mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!